Ada hakim, tahu tentang kebenaran, tapi tidak mampu melaksanakan hukum dengan kebenaran itu. Itulah yang menyebabkan reformasi kita menggelinding, menuntut keadilan, baik keadilan di bidang politik, keadilan di bidang ekonomi, keadilan di bidang hukum. Yang berteriak-teriak menegahkan keadilan dianggap aneh, yang korupsi habis-habisan hidup terhormat. Akhirnya hukum dikepiri, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itulah realita yang kita rasakan selama ini, diperkosaknya kebenaran, ditekannya hati nuraninya. Sehingga ini yang mengagibatkan menyebabkan perasaan keadilan, itu yang akan sampai keberatan.